Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obis, salam judar hari CPS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin, ingat CPS Odor berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambut admin 1 dan juga admin 3 di CPS Odor oke teman-teman, di video kali ini kita update stock lagi, ini unit senapan angin yang kemarin kehabisan, sekarang ada ready, dan juga ada unit terbaru ini dari CPS Odor, unitnya apa saja, nah ini nanti kita jelaskan sedikit spek dan juga harga, harga promonya ya teman-teman, nah ini ada 3 unit yang sangat spesial sekali ada bocah predator sniper ada bocah predator scorpion yang terbaru, ada juga yang ini adalah Ugi Warrior Laras dalam tabung, ya teman-teman siapakah yang menantikan Ugi Warrior sekarang sudah ready lagi, ya teman-teman, mantep banget jadi siapa cepat, dia yang dapat seperti itu, oke, mantep banget untuk info pemesanan, langsung saja ugi nomor admin saya, admin 123 saya yang pegang semuanya untuk membayaran, bisa CPD tempat bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman, seperti itu, oke mantep sekali, dan jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, seperti itu oke, langsung saja kita simak tentang spek dan juga harga promo dari ketiga unit ini, check it out yang pertama teman-teman, ini adalah unit senapan angin, bocah predator sniper ya, mantep banget nah ini predator sniper yang kemarin kehabisan barengnya sudah ada lagi, ya teman-teman mantep banget, nah untuk harganya berapa mas? ini harganya cukup kita banderol di harga Rp3.750.000 saja kalian sudah dapat bonus tas, tali sedang gantungan peluru-peluru tes mengajin perdam sama stack ice dan juga sudah gratis teleskop ukuran 39x40 dan juga free peluru 1 kaleng yang cocok ya teman-teman, mantep banget nah ini dia, unit senapan angin bocah predator sniper kebar, ya teman-teman mantep banget nah untuk sedikit speknya dari skill laras, ini menggunakan laras yumeja, pajar laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60-70 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman kalau sudah cocok pakai Hercules Hercules terus, jangan diganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman, kalau diganti dengan peluru yang lain mungkin, kalau cocok dipakai tidak apa-apa, kalau tidak cocok jangan dipaksakan ya seperti itu, nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenas saja kalau ada buruan besar buruan big game, kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga kalau sekelas baby ya seperti itu teman-teman, nah untuk perawatan larasnya biar bersih ya teman-teman, untuk membersihkannya kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang, terus ditembakkan nah itu kalau ada bekas peluru dalam itu biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi seperti itu, oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk luar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong nah ini serobongnya pakai OD20 ya teman-teman, ada dua lapis serobong soalnya ini ada variasi, bolong-bolongnya jadi dari yang pertama dulu memunculkan serobong bolong-bolong itu sundel bolong ya teman-teman kalau sekarang yang ready ada sniper ini ya mantap banget, nah untuk depan laras ini juga ada dread buat pemasangan perdam nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman dan juga dapat bonus magazin kita setelkan juga magazinnya dari sini juga oke, mantap sekali ya teman-teman nah untuk tabungnya teman-teman ini sudah menggunakan tabu bocap tabu 500cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI diisi diamannya saja biar silah dalam sini biar awet kuatan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman mantap banget nah untuk bayan tabungnya ini yang menggunakan dari bandural pakai OD60 mm ya mantap banget nah untuk manometer ada di sebelah bawah sini untuk misi anginnya ada di sebelah kiri sini ya teman-teman menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya oke mantap banget nah untuk perawatan tabung tadi ya teman-teman diisi diamannya saja biar silah ada dalam sini biar awet kuatan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI oke nah untuk chambernya teman-teman ini sudah menggunakan chamber monolight bayinya dari dual seri 7 pembuatan semi CNC dalamannya hammernya ini sudah pakai stainless ya mantap banget nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan target seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya nah untuk triggernya pun sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga ya teman-teman nah safety trigger ada di triggernya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau dorong ke kiri dia normal lagi nah untuk popornya ini belum pakai popor lipat masih menggunakan popor yang bisa maju mundur gini ada yang pakai popor piton seperti ini ada juga yang pakai popor GTR ya nah untuk setelan powernya ada di luar sini kalau diputar ke sebelah kanan dia nampak kencang powernya kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya nah untuk rail telescope-nya di atas sini menggunakan rail telescope rail 11 yang bawah pun juga menggunakan rail telescope rail 11 semuanya jadi semua telescope bisa masuk kecuali yang pakai rail telescope dikat ini ya teman-teman hand grip-nya pun sudah menggunakan hand grip power rikaret dan juga di bawah sini ada rail buat pemasangan bipod pun juga ada di bawah sini ya teman-teman jadi kalau kalian terlalu berat untuk megang senapannya buat sandaran nah itu bisa dipakai sandaran pakai bipod ada railnya di bawah sini ya teman-teman seperti itu nah untuk unit predator snapper ini nah kalau dulu ada warnanya yang corak loreng-loreng nah sekarang yang ready seperti ini ya teman-teman nah ini agak polosan nanti juga ada grafiran dari snapper sendiri tuh ya teman-teman mantep banget nah ini larasnya menggunakan laras yumeja dulu ada yang pakai laras polimek sekarang ya ready pakai laras yumeja ini ya teman-teman mantep sekali nah untuk unit ini stoknya memang tinggal sedikit saja siapa cepat dia yang dapat ya pokoknya langsung saja hubungi nomor admin saya saja nanti oke seperti itu langsung lanjut kita ke unit selanjutnya oke selanjutnya teman-teman ini ada pendatang baru di CVSodor yaitu adalah unit senapanengin bocah predator skorpion ya mantep banget skorpion kayak motor dulu ya teman-teman kalau skorpion identik dengan kalajengking mantep banget siapa yang mendekat pasti akan dientup ini ya teman-teman mantep banget nah untuk harganya berapa mas untuk harganya ini cukup kita baterol di harga Rp3.650.000 saja kalian sudah dapat bonus tas tali sedaya gantung peluru peluru teks mengajin perdam sama STKS dan juga ada dapat teleskop ukuran 39x40 dan juga peluru satu kaleng yang cocok belum sama ongkirnya saja ya teman-teman seperti itu nah untuk harga Rp3.650.000 sudah dapat teleskop sudah dapat peluru satu kaleng dan juga tas talisan dan magazin perdam juga sudah dapat tinggal ditambahin ongkirnya sedikit saja ya teman-teman seperti itu nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras spesial dari CVSodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman kalau sudah cocok pakai Hercules Hercules terus jangan ikutnya ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti dengan pelurunya yang cocok dipakai tidak apa-apa kalau tidak cocok jangan dipaksakan ya seperti itu teman-teman nah untuk bahan laras ini menggunakan dari bahan beja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm meskipun pakai kaliber 4,5 mm kalau kalian kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga ya teman-teman mantep banget nah untuk dari segi laras ini panjang laras 60 cm untuk perawatannya seperti biasa ya teman-teman untuk membersihkannya kalian bisa membersihkan menggunakan minyak goreng atau wali dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan nah itu kalau ada bekas peluruk dalam itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi ya mantep banget nah ini ulirnya pakai ulir 12 ya teman-teman kalau dipakai seluk juga ya pilih-pilih ya teman-teman soalnya memang bukan khusus seluk ini tapi bisa biasanya pakai seluk yang beratnya 13, 10, sampai 15 biasanya ya itu biasanya ada yang bisa dicoba saja ya teman-teman kalau tidak cocok jangan dipaksakan ya seperti itu nah untuk keluar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong ini serobong pakai UD20 banyak dari dural juga ya teman-teman depan laras ini juga ada derat buat pemasar perdam nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman dapat bonus magazine juga kita setelkan dari sini juga oke mantep sekali nah untuk tabungnya teman-teman ini sudah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas ada di 2700-2800 PSI diisi damanya saja biar isi lada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman mantep banget nah untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler jadi tinggal colokkan saja ke selam pompanya untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini oke mantep banget ya teman-teman nah untuk tabungnya ini banyak dari dural pakai UD 60 mm kenapa kalau diisi damanya saja soalnya yang nahan angin ini terbuat dari karet alias seal ya teman-teman nah itu ada masanya kalau dia agak kuat menahan angin nah itu mengakibatkan kebocoran ya seperti itu tapi kebocoran itu hal wajar nanti kita juga pandu dari sini kalau ada kebocoran seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber monolight baiknya dari dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih dalemen baja ya teman-teman nah ini pembuatannya pun sangat rapi sekali ya nah untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magajin dan juga bisa pakai single seat ya teman-teman triggernya pun sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke mantap banget nah untuk rail teleskopnya yang atas ini menggunakan rail teleskop rail 11 yang bawah ini menggunakan rail teleskop rail OD22 ya teman-teman alias yang pakai rail pikati ini ya untuk popornya belum pakai popor lipat masih menggunakan popor yang maju mundur setelan power pun juga ada di luar kalau diputar ke sebelah kanan dia nampak kencang powernya kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit powernya ya teman-teman ini popornya ada yang pakai popor piton seperti ini ada juga yang pakai popor GPR segitiga ya seperti itu mantap sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapanengin bocah predator skorpion ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke yang terakhir ini teman-teman yang kalian nanti-nantikan adalah unit senapanengin uki warrior laras dalam tabung ya teman-teman nah untuk uki warrior ini sekali lagi saya kasih tahu unit ini belum bisa auto ya teman-teman masih manual tarikannya nah tarik satu persatu masih ya teman-teman bisa dipakaiin magazine cuma ya habis peluru satu tarik lagi tarik lagi ya teman-teman seperti itu nah ini saya normalkan dulu biar nanti gak kaget kalau sama suaranya soalnya ini memang unit senapanengin ini cocok sekali buat bikin soalnya memang powernya power super duper besar ya teman-teman powernya pun patent besar banget ini ya nah untuk harganya ini cukup kita banderol di harga unit plus teleskop ini kita banderol di harga 6.200.000 Rupiah saja kalian udah dapet bonus tas talis ada yang gantuan peluru peluru tes magazine perdam sama STKS dan juga dapet teleskop ukuran 4-16x44 dan juga ada free peluru satu kaleng yang cocok dan juga udah gratis songkir kecuali 3 wilayah Papua, ETT sama Malku itu harga belum sama pompanya ya teman-teman hanya unit plus teleskop dan juga peluru dan juga udah gratis songkir ya teman-teman ya padananya udah dapet pompa mas belum dapet pompa ya teman-teman seperti itu nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras spesial dari CVS padahal laras kurang lebih ini hanya 50 cm dari depan sampai belakang sini hanya 50 cm itu jarak idealnya bisa 60 meter yang lebih tergantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman nah ini kalau pakai Hercules super mantep ya apalagi buat big game itu sangat cocok sekali nah untuk bayan larasnya ini menggunakan dari bayan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm meskipun pakai kaliber 4,5 mm tena saja kalau kalian kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga ya seperti itu nah ini untuk depan laras ini nah ini ada manjelnya penutup larasnya bisa juga diganti dengan perdam kalau suaranya terlalu keras nanti dapat bonus perdam kita setelkan juga dari sini dapat bonus magazine juga kita setelkan dari sini juga ya mantep banget nah untuk tabungnya teman-teman ini sudah menggunakan tabung ya 360 cc tabung padat ya teman-teman nah tabung agak kecil ya saya teman-teman kalau jumlah tembakannya yang memang sedikit apalagi powernya ini power besar paling 20 kalian udah habis biasanya malah gak sampai 20 kali ya teman-teman soalnya ini powernya memang power patent kalian puter-puter pun powernya tetap besar powernya ya teman-teman seperti itu nah untuk tabungnya ini bahannya dari dural ya teman-teman nah untuk keluar tabungnya ini ada ras buat pelindung tabungnya nah ini bukan hanya sekedar buat variasi tapi ada fungsinya juga kalau yang pinggir sini bisa ada rel kayak ini nah itu bisa dipasangin teleskop ya teman-teman atau laser atau yang lain kalau teleskop gak bisa teleskop disini mohon maaf laser atau center ya teman-teman kalau yang dibawah sini bisa dipasangin bipod ya mantep banget nah ini tabungnya pakai tabung padat 360 cc nah ini larasnya melalui di dalam tabungnya ini ya teman-teman sampai belakang sini ya seperti itu nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini kumpler jadi tinggal colokkan saja ke selampopannya untuk manometer ada di sebelah kiri gini ya teman-teman mantep banget nah ini manometernya ada di sebelah kiri sini ya itu dia ya teman-teman mantep banget nah untuk chambernya udah menggunakan chamber monolight banyak dari Dural seri 7 pembuatan semi cnc ya teman-teman cnc bukan semi cnc ya teman-teman mantep banget dalemannya tapi masih daleman baja ini ya teman-teman mantep banget nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot kalau yang dibawahnya sini nah ini hanya buat pegangan variasinya magazine tetap di tengah sini ya teman-teman seperti itu nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger juga di chambernya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau didorong ke kiri dia normal lagi ya mantep banget nah untuk popornya ini udah menggunakan popor lipat ya mantep banget teman-teman nah mantep memang harus diketak sedikit ya nah ini dari besi ya mantep sekali ya teman-teman nah untuk rail telescope-nya yang di atas ini menggunakan rail telescope rail 11 ya teman-teman hanya bisa dipasangin di atasnya ini seperti itu oke mantep banget nah untuk cookie warrior memang ready-nya lama soalnya memang pembuatannya yang rumit dan juga anteriannya yang panjang ya teman-teman memang ya ini ready hanya 5 unit siapa cepat dia yang dapat ya seperti itu teman-teman memang ready-nya super duper lama dan juga ya kalau ready memang sedikit-sedikit paling banyak ya 10 kalau ini hanya ada 5 unit saja siapa cepat dia yang dapat oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari uki warrior ini sekian terima kasih teman-teman itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari ketiga unit ini nanti kalian pilihnya yang mana langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya saatnya ya kita kiri dulu perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu bis salam judar dari cba sodor toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat serapan angin ingat cba sodor sub indo by broth3rmax